Intro Coba pikirkan pada situasi seperti apa kamu akan percaya untuk meluapkan segala resah yang ada di dalam hatimu Sudah punya gambarannya ya? Pasti kamu akan langsung memikirkan kriteria siapa dan apa yang harus ada dalam situasi tersebut Sama halnya dengan ketika kita bicara soal konseling Konseli akan merasa bebas dan nyaman meluapkan pikiran serta perasaannya ketika suasana yang diinginkan terpenuhi syarat-syaratnya Carl Rogers mengungkapkan Jika menginginkan konseling yang efektif maka haruslah mampu membuat kondisi yang aman, nyaman, dan memastikan bahwa kita dapat dipercaya Diperlukan upaya dari konselor untuk menciptakan suasana di mana konseli bisa mencapai perubahan emosional yang lebih baik Mampu menggunakan rasionalitas dalam bertindak dan menuju pada perilaku yang efektif Rogers menyebut kondisi ini dengan kondisi konseling yang fasilitatif Kondisi yang perlu menghadirkan aspek kongruensi Penerimaan tanpa syarat Unconditional positive regard Dan berempati Empatic understanding Yuk simak penjelasannya Yang pertama, kongruen Kongruen dalam beberapa istilah diterjemahkan sebagai nilai otentik atau genuine Murni Terminologi ini dimaknai sebagai keselarasan antara apa yang diucapkan secara verbal dengan hal-hal yang nampak secara non-verbal Apa adanya Terus terang Tidak menampilkan kepura-puraan Serta terlihat secara tulus mengungkapkan perasaan dengan menampilkan sikap yang otentik Apabila kongruen melekat pada pribadi konselor Maka konseli pun akan menghilangkan pembatas dirinya berikut topeng perlindungan dirinya Konseli akan bebas mengekspresikan perasaan dan pemirikirannya Sama halnya seperti yang konselor tunjukkan Keselarasan ini mengarahkan proses konseling menjadi efektif karena kondisi fasilitatif telah terbangun Kedua, penerimaan tanpa syarat Unconditional positive regard Dengan ikhlas ingin menemui konselor saja sudah menjadi keistimewaan tersendiri Lantas, kenapa kita harus memberikan penilaian baik buruk Lemah kuat Serta stereotip terlebih dahulu pada konseli Sebab, tidak semua proses bimbingan ataupun konseling didasari dengan keputusan sendiri Seringkali karena disuruh menghadap pada BK Sehingga, siapapun konselinya kita sepatutnya mengedepankan penerimaan tanpa syarat ini Bukan menghakimi apa yang dia lakukan di masa sebelumnya Konseli datang karena mereka tahu kita terbuka menerima mereka Menerima dengan tulus, hangat, dan menghargai konseli Ketiga, berempati Empatic understanding Kita sebagai konselor mampu memahami cara pandang dan perasaan konseli berdasarkan kerangka pemikirannya sendiri Internal frame of reference Memahami secara empati merupakan suatu kemampuan untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain Berempati dapat dirasakan dengan seolah-olah kita berada pada situasi yang konseli hadapi Sehingga kita bisa merasakan apa yang dia rasakan dan dia fikirkan Hanya saja ada batasnya Jangan sampai justru kita hanyut menjadi konseli karena empati berubah menjadi pergantian peran Empati menghadirkan kesan bagi konseli karena ada orang lain yang bersedia memahami dirinya yang sebelumnya belum ia peroleh Bangun hubungan yang harmonis saat proses konseling Agar kita bisa membantu mengoptimalkan kembali potensi mereka membantu mereka menuju pada perubahan yang positif Salam Rubicon, Salam BK Mengudara, Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih